ini di atas satu juta waduh nih saya kaget nih kaos bekas ya kaos bekas tahun sembilan puluhan harganya satu juta teman-teman ini komik kemarin udah ada yang nawar enam juta rupiah tapi saya enggak mau Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman biker spesialis semuanya masih di tempatnya Om Jerry nih jadi tidak seperti biasanya saya ini akan mereview dan membahas koreksi lainnya punyanya Om Jerry jadi Om Jerry ini ternyata salah satu penghobi dan kolektor baju-baju lawas ya baju-baju lama dan baju musik mungkin lebih identiknya Om Jerry punten Om ini jadi saya ini saya di tempat salah satu ruangan tempat penyimpanan dengan barang-barang koreksinya koreksinya Om Jerry jadi Om Jerry ini apa yang di koreksi apa aja Om Randa saya lihat di sini ada CD terus ada ada apa namanya ada kaos-kaos musik yang pastinya saya mah kaget banyak pisan ini koleksinya kaos-kaosnya nanti kita akan tanya-tanya ke Om Jerry mengenai koreksi kaos-kaos dan yang lainnya ini CD apa Om Jerry ini CD the best ya kebetulan saya kalau beli album kan dari satu band kan bisa ada lima album sepuluh album atau bahkan belasan belasan album saya makanya beli the best Oh the best-the best-nya aja ya seperti apa contohnya ini kayak ini nih the best the best Pantera Oh nah jadi teman-teman semua eh ini kayak om Jerry ini dia mengeleksi ini the best of Pantera ya jadi eh kumpulan lagu terbaik dari pantera mantap eh ternyata penghobi musik karena udah kelihatan lah dari stylenya gayanya Om Jerry ini benar-benar mantap lah pokoknya mah penghobi segala macam barang-barang lah intinya mah nah terus lain ini saya lihat kan Om ini banyak poster-poster sama kaos ini kaos musik atau kaos apa Om? ini dimana Om? ini nyimpannya salah ya kebetulan saya koleksi kaos musik kaos komik sama skateboard oh nah bedanya apa? jadi supaya teman-teman biker spesial itu tahu kaos musik setelah apa memang mengenai grup musik supaya bisa dijelaskan kalau kaos musik ya seperti ini nih kreator bandnya band kreator saya juga nyimpenin kaos kreator gitu ada yang lawasnya ada yang yang mudanya gitu kalau kaos skateboard saya kan juga dulu pernah main skateboard tapi nggak bisa-bisa aja ya daripada nggak bisa daripada nggak bisa ya saya simpenin itu apa sebagian kaos kaos apa skateboard jadi kalau saya potong sebentar jadi mungkin kaos skateboard itu identik dengan kaos yang biasa dipakai sama yang main skateboard gitu ya oh oke teman-teman jadi kan kalau sekarang bebas Pak Ji pemain skate bisa pakai baju band pakai baju komik pakai baju apa bebas tapi berhubung saya nggak bisa main skateboard sekali lagi jadi koleksi bajunya aja gitu sama skateboardnya nah terus kan gini Om Jari menurut informasi teman-teman kan Om Jari ini banyak mengkoreksi kaos musik ya ya nah katanya kan ada kaos musik ya kaos musik komik dan skateboard ya tiga tapi yang katanya koleksi Om Jari itu kaos musiknya juara-juara nah saya pengen penjelasan Om Jari katanya kaos musiknya semakin lama semakin mahal atau emang yang jumlahnya sedikit mahal atau gimana gimana supaya bisa dijelaskan Om Jari sekarang kan kalau sekarang kan jaman media ya jadi kalau dagang itu seluruh dunia makanya dagangnya juga seluruh dunia makanya harganya juga sama gitu kaos-kaosnya mungkin yang dulu yang nggak tahu bisa ratusan ribu sekarang bisa jutaan bisa nge-up gitu harganya karena karena ada medsos itu Oke ada juga yang menggoreng juga menggoreng juga supaya bisa naik ya Nah terus gini Om Jari eh kaos musik andalan Om Jari yang mana nih coba bisa-bisa salah satu karena ini banyak banget nih teman-teman nih ya ini semua ini kaos-kaos musik skateboard dan komik ya ya Nah terus supaya bisa teman-teman mengetahui juga kaos musik itu yang kayak gimana kaos skateboard itu kayak gimana kaos komik itu kayak gimana kita bisa tunjukkan setiap ya oke oke luar biasa Om Jari bener ini saya mah aduh kagum ini berapa ratus juta ini kaos skateboard ya ini Powell Peralta berhubung si Powell Peralta punya punya apa ya punya komunitas namanya Bones makanya ini ini Bones ini jadi ini genuine semua berarti Om ya ini official bukan lisensi ini official berarti ini ini berarti kaos ini ya kalau skateboard Om ya ya kalau skateboard skateboard ini kalau Om Jari ini bener-bener rapih orangnya ya sampai kaos-kaos ini dikasih eh plastiknya supaya emang tidak berjamur kayaknya iya iya nah Om ini produksi tahun berapa sih ini kalau ini eh saya lihatnya karena susah dan jarang ada yang punya tapi ini produksi baru tahun 2000-an tahun 2000-an ke atas kalau yang ini yang 90-nya ini Powell Peralta ini eh musik oh ini skateboard skateboard ya ya kalau yang nggak paham susah ngebedainya ya kalau 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 ini kan ada foto skateboardnya nah kalau ini saya kalau sekiras mah ini kosmosi kayaknya ya tapi ternyata ini kos skateboard teman-teman keluaran Powell Peralta ini ini bonus Brigadenya anak buahnya si Powell Peralta ini kalau paham banget ini Om Jari Marei bener-bener mantap ini 90-an berarti ya tahun 90-an ini juga 90-an ini ada dari independen ini juga sama soalnya banyak saling teman-teman ini berarti sama ini ya ya ini pressure ini ini skateboard semua Om skateboard semua ini ini nanti si pressure pressure skateboard ini terser skateboard ini ini kan banyak ya merk merknya ini dari Santa Cruz ini dari Santa Cruz ini santaku Wah luar biasa jadi teman-teman nih untuk teman-teman para penghobi karena emang channel bayi ke spesialis ini disamping untuk roda-dua rada empat juga untuk barang-barang mobilannya seperti ini kayak gini kayak gini lah jadi bisa apa ya memberi menambah pengetahuan buat teman-teman yang emang seneng kayak Om Jari kan bener-bener senang maniak jadi ininya eh apa koreksinya banyak gitu Nah Om Jari yang paling menurut Om Jari paling disukai atau di dicintai Om Jari yang mana ini sama Powell Peralta sama ini apa independen Oh ini dua ya Nah jadi teman-teman ini ini kau skateboard yang emang sama Om Jari ini yang disayang ya ini sama Santa Cruz juga Oh Santa Cruz juga Santacruz ya pokoknya yang disayang semua ini mah pokoknya nah terus ini ikonik juga ikonik ini disebut ikonnya screaming hands dari Santa Cruz wih keren wih bener ternyata ini kaos tahun 90-an masih bagus kayak gini 90-an luar biasa nah maaf Om Jari ini kalau sama sesama penghobi emang bisa tukar-tukaran atau memang bisa diperjual belikan bisa jual beli bisa barter atau trade bisa bisa juga bisa ya bisa Oke jadi gak usah watin nih buat teman-teman yang emang hobi minat di Om Jari banyak siapkan aja dananya yang banyak gitu ya ini buat komik nih Oh ini kos komik Om ya Iya ini kos komik ini kos komik juga ya Om Jari punten nih tadi yang yang ini ini yang paling harganya yang tinggi yang mana sih yang 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 mahal yang mana yang kaos skateboard kebetulan kan yang tinggi sebagian besar udah saya jualin paling yang sedang-sedang aja ini di atas satu juta waduh nih saya kaget nih kaos bekas ya kaos bekas tahun 90-an harganya satu juta teman-teman mantap mantap ini komik kemarin udah ada yang nawar 6 juta rupiah tapi saya enggak mau Aduh nah ini 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 menarik nih ini kaos komik katanya teman-teman ini Hai udah ada yang nawar 6 juta loh ini 6 juta 6 juta itu sama dengan harga motorbit bekas ya tahun tahun tua Om jadi ini 6 juta kelebihannya apa ini bisa 6 juta ini lebih hanya gambarnya jarang dan ini kau ini sebenarnya sebetulnya bukan kaos nanti sini kaos tahun 2002 tahun muda ya malah tahun 2000 pas ini keluarannya itu berhubung nggak ada yang punya dan ini masih apa eh cetakan lama gitu bukan reprint ya ya disebutnya reprint ini bukan ini ini dulu pas keluar gambar ini tahun 2000 ini kaosnya gitu oke 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 nah jadi saya udah bisa Pak sedikit membedakan nih ini kaos komik terus ini kaos skateboard ya nah sekarang kalau kaos musik yang mana Om Jerry kaos musik ini Om Oh ini kaos musik ya ini kaos musik jadi jadi saking saking apiknya Om Jerry jadi setiap kaos ini dibungkusin disusun satu-satu berdasarkan jenisnya yang jenis musik dipisahin yang jenis komik dipisahin yang jenis skateboard juga dipisahin teman-teman nah kalau kalau apa maksudnya kaos musik yang paling tinggi harganya yang mana Om Jerry Oke ini kebetulan kaosnya reprintnya dari Ben Nirvana dari Ben Nirvana kalau misalnya ini bukan reprint dan ini tahun keluarannya tahun 90-an mungkin harganya bisa lebih dari 8 juta Wadaw 8 juta itu bingung tapi yang beli ada Om ini teh ada ada saya bingung nih kaos-kaos bekas terus kondisinya juga emang namanya bekas bekas dipakai harganya ini bisa Rapan juta teman-teman yang paling parah ini Om ini kaos Ben biok kaos Ben biok dari mana ya Irlandir kalau nggak salah biok teh ganti apa Jangan ya Rupa silahnya kalau nggak salah soalnya kan saya pop kurang suka gitu tapi saya nyimpenin aja ini kalau yang original nanti tahun 92 93-an kemarin ada lelangan sampai 48 juta Waduh saya ini eh yang saya pegang ini ini reprint alias bootleg ya ini bootleg bukan reprint bootleg alias fake ini topa super ini palsu masuk tapi tapi tahun lama gitu ini tahun lama juga belum laku ini masih saya simpen aja gitu karena harganya kurang cocok saya simpen aja ini harganya berapa ya saya pengen sih di atas satu juta waduh di atas satu juta jadi ini 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 yang paknya aja cuman emang produksi rawasannya tahun teman tua ini harganya juga jutaan loh teman-teman mantap 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 Wah ini mah kalau di totalin semua nih temen-temen ya ini koreksinya Om Jerry eh apa namanya bisa dapat hari lagi satu temen-temen hahaha pengennya digantiin sama tryem udah ada udah ada ini udah ada permintaan nih kalau ada yang punya tryem boleh deh disiapin nanti tryemnya Om Jerry agak berminat juga getrayom motor tryem ya ini kaos band Iron Maiden yang saya tahu banyak kolektor Iron Maiden tapi enggak punya kaos ini Oh berarti jarang juga ini jarang nih keluaran tahun 2001 pas ini nggak ada yang punya saya buka ya gambarnya harganya seperti ini dan ini udah banyak yang nawar tapi harga belum itu agak belum cocok wah hahaha ini kalau misalkan ini apa ada yang mau beli Om Jerry pengen di harga berapa di atas tiga tiga juta di atas tiga waduh teman-teman nih untuk kondisi kaos seperti ini nih ini kaos bekas ya tapi ini kaos musik tapi emang rare item ya jarangnya itu jarang ada yang tuh belakangnya dan ini jarang ada yang punya katanya ini harganya di atas tiga juta temen-temen jadi emang kalau ini harus sesama bener-bener yang paham penghobi karena kalau kalau orang yang selewat mah pasti cross apa sih harganya 3 juta udah udah agak bela gitu kan udah agak ya namanya kaos bekas tapi ini ada opportunity ada harapan ada peluang di emang untuk para penghobi kaos yang agaknya terus terus perroket ya oke oke nah jadi teman-teman semua ini gambaran sekilas lah mengenai koleksi Om Jerry nya setelah saya tadi mereview sepeda motornya terus BMR nya ini kaos-kaos musiknya luar biasa nih banyak banget kaos musik kaos komik dan kaos skateboard ya jadi banyak banget ini kalau dikumpulin mah cukup buat buat beli harley ini aslinya intinya mantap Om Jerry jadi ini nanti teman-teman pecinta penghobi dan pengkoreksi kaos musik kaos apa skateboard dan kaos komik bisa nanti datang ke Om Jerry di Tasik Maraya se-apa mau tanya-tanya apa mau tukeran apa mau beli Om Jerry siap katanya intinya Om Jerry ini apa Om nama ininya red bag atau Om namanya barang bekas on it kalau di IG ini nanti IG nya barang bekas on it nanti bisa di apa bisa diporau ya jadi teman-teman semua untuk para penghobi kaos musik kaos komik dan skateboard Om Jerry bisa jadi apa referensi untuk menanyakan hal-hal mengenai kaos tersebut tersebut terima kasih Om Jerry saya udah diperkenankan masuk ke ruangan penyimpanan harta karonya Om Jerry intinya saya cukup kagum dan bangga Om aslinya banyak banget kaos seperti ini dan tidak bisa semua orang bisa kayak gini ini harus yang bener-bener tekun telaten karena butuh penanganan khusus ya 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 untuk apa untuk penyimpanannya untuk ngelipatnya dan untuk dirinya bener-bener untuk nabung satu-satu harus yang paham kalau yang nggak paham mah ini dianggap nanti bisa-bisa dijadiin apa ya dijadiin kaos biasa gitu kan Oke intinya terima kasih Om Jerry dan ini bahan pencerahan buat teman-teman para pecinta kaos musik skateboard dan komik eh Om Jerry koreksinya banyak sekali lah jadi saya cukupkan sekian pembahasan di tempatnya Om Jerry ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman tetap kita semua sama kita semua saudara dan jadikanlah barang-barang kita kali ini ya sebagai suatu karya seni sehingga kita sedangkan lebih indah untuk menikmatinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih ya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!